Halo-halo-hai, hai-hai-halo, geng! Gimana nih, udah berapa kali bolong puasanya? Hih, bercanda kok, bercanda! Yang semangat ya, puasanya, geng! Yang nggak puasa, jangan digodain ya, temen yang lagi puasa! Santai sejenak yuk, disimpen dulu Mobile Legends-nya! Soalnya, kali ini aku mau memotivasi kamu buat jadi gamer profesional dengan menayangkan 5 tim esports yang pendapatannya tertinggi di dunia! Boleh sekalian ajak mama-papa nonton lho, geng! Supaya kita nggak dimarahin mulu kalau dikit-dikit main game! Ini lho, buktinya mama-pah, ada yang tajir melintir dengan jadi gamer profesional! Sebelum aku kasih tau timnya apa aja, jangan lupa dulu subscribe channel-nya buat yang belum ya! Tim esports terkaya pertama di dunia adalah Evil Geniuses atau E.G. Buat yang hobi main Dota 2, harusnya udah nggak asing dengan tim yang satu ini ya! Turnamen yang baru-baru ini mereka menangkan adalah Dota 2 pastinya! Evil Geniuses berhasil mendapatkan juara pertama di Dota Pit League Season 5 tahun 2017 lalu! Nah, total hadiahnya adalah... Jangan kaget ya, geng! Dari liga tersebut, mereka mendapatkan hadiah total sebesar 62.937 USD atau setara dengan 837 juta rupiah! Eh, itu belum seberapa tau, geng! Nih ya, mereka pernah mendapatkan yang jauh lebih besar! Turnamen dengan pendapatan terbesar mereka adalah juara pertama pada Dota TI5 di International 2015 Dengan hadiah sebesar, duh ribet angkanya nih! Pokoknya kalau dirupiahin, setara dengan 88 miliar rupiah! Kan, gokil kan? Di masalah negara Amerika Serikat ini, intinya telah mengikuti 624 turnamen dengan pendapatan total kurang lebih 200 miliar rupiah! Hmm, mereka mau kenalan sama aku nggak ya? Di posisi berikutnya, ada tim e-sports asal Cina nih, geng! Yang bernama, Wings Gaming! Pada awalnya, Wings Gaming termasuk salah satu tim yang diremehkan lho! Tapi berkat latihan dan kerja keras, mereka mampu menunjukkan gigi dan menepis sindiran netizen! Terbukti, meski baru mengikuti 20 turnamen, Wings Gaming berhasil mencapai posisi sebagai salah satu tim e-sports terkaya di dunia! Salah satu pencapaian besarnya adalah menjuarai turnamen Dota 2 pada The International TI pada TI6 di tahun 2016! Kejuaraan ini merupakan turnamen dengan hadiah tertinggi yang mereka capai, yaitu mendapatkan total hadiah 9.139.002 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 121 miliar rupiah! Buset deh, geng! Langsung mudik nggak balik-balik gitu kalau aku dapat segitu! Sejauh ini, total pendapatan yang dimiliki oleh Wings Gaming adalah setara dengan 129 miliar rupiah! Ingat lho, itu baru 20 turnamen! Gimana kalau mereka aktif terus coba? Hihihi, bisa-bisa mengalahkan tim Evil Genesius tadi ya! Di posisi selanjutnya, lagi-lagi ditempati oleh tim e-sports asal China nih, geng! Tim tersebut adalah Newbie! Ya, namanya aja Newbie, tapi mereka nggak Newbie kok! Ini buktinya! Belum lama, mereka berhasil mendapatkan juara 2 di IS-1 Genting 2017 pada bulan Januari 2017 lalu, dengan total hadiah 50.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 880 juta rupiah! Bukan hanya itu, geng! Turnamen dengan hadiah terbesar yang pernah mereka dapatkan adalah hasil dari menjuarai The International 4 atau TI4 dengan hadiah sebesar 5.028.308 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 67 miliar rupiah! Meskipun penghasilan terbesar mereka berasal dari Dota 2, namun mereka juga ikut turnamen lainnya seperti LOL, Hearthstone, dan Overwatch. Dan tim Newbie pun juga berhasil mendapatkan uang dari turnamen-turnamen tersebut. Salut ya! Tim e-sports terkaya selanjutnya datang dari negara tetangga kita, yaitu Fanatic dari Malaysia. Yah, tim dari Indonesia mana nih? Hmm, sabar ya, geng! Kita bahas tim Fanatic ini dulu. Sama seperti tim terkaya sebelumnya, sumber penghasilan terbesar Fanatic juga berasal dari Dota 2, yaitu pada ajang TI6. Dengan berhasil menduduki posisi keempat pada turnamen di International 6 tersebut, mereka pun membawa pulang hadiah total sebesar 19 miliar rupiah. Selain itu, Fanatic juga ikut kompetisi di game-game lain seperti CSGO dan berhasil mendapatkan hadiah yang setara dengan 25 miliar rupiah. Dengan total 600 turnamen yang pernah diikuti, Fanatic telah mengantongi pendapatan sebesar 95 miliar sejauh ini. Keren abis deh! Duh, ternyata setelah aku riset sana-sini, belum ada tim e-sport dari Indonesia yang mencapai posisi terkaya, geng! Eh, tapi jangan sedih! Kita kasih posisi kelima ini khusus untuk tim e-sport terbaik di Indonesia ya! Buat pemacu aja! Di posisi ini, aku akan kasih penghargaan untuk tim e-sport Indonesia yang katanya udah siap untuk terjun ke industri game internasional. Tim tersebut adalah EVOS! Tim yang baru dibentuk tahun 2016 dengan pemain bekennya yang sahabatan banget sama aku ini, ya kamu tau lah siapa. Pada awalnya merupakan tim profesional Dota 2 di Indonesia. Kehadiran EVOS dikatakan sebagai pionir dan tim revolusioner dunia e-sport Indonesia, karena kegigihannya mengikuti berbagai turnamen game sehingga menghasilkan sederet prestasi yang membanggakan Indonesia. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah, EVOS pernah membawa pulang trofi juratiga dalam turnamen Manila Masters Regional Qualifier SEA pada April 2017 lalu. Dan kabar terbarunya nih, pada tahun ini EVOS semakin siap untuk go internasional, karena mendapatkan sponsor sekaligus partner dari ketiga unicorn brand ternama. Asli bikin bangga! Oke deh, lanjut nonton video bukti bahwa manusia berevolusi ya, Gang! Saksikan juga cara memerahkan bibir hitam secara alami dari Dr. Babe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel JalanTikus! Bye-bye!